Mau minjem duit gak bae-baein Maaf, sebelum kamu jadi artis Saya udah jadi artis Udah gitu aja Jadi inget ya ma, itu password Jadi kalau ketemu Dorco, rasa gini Ma, sebelum saya jadi artis Udah udah jadi artis duluan Dan apa kamu sudah merasakan dengan presiden? Belum Lu lagi mau minjem duit, orang mah bae-baein Bunda bae-baein Tadi pas iklan gini Eh, lu mau minjem duit beneran Ya makanya lu bae-baein dong Jangan malah Masih dikasih Masih dikasih Makanya Rara Tapi kalau Rara sendiri Berarti sudah di Jakarta ya? Sudah di Jakarta sama keluarga? Sama ibu, tapi adik masih di Prabanguli Karena sekolah Oh ayah masih disana? Ayah udah meninggal Nanti sekarang wajimera Wajimera, itu manajer aku Oh, tidak apa-apa Katanya waktu Rara lolos kompetisi Tiba-tiba dapat kabar ayah meninggal Iya benar Jadi pas bulan November itu Rara audisi Ayah tuh lagi udah gak bisa ngapa-ngapain Udah sakit Itu baru keluar dari rumah sakit Karena kita gak bisa biayain Jadi ayah dibawa ke rumah Ayah dibawa ke rumah Jadi diurus di rumah Terus dibawa ke rumah Terus nunggu pemberitahuan dari Panitia kan Udah dikabarin Sore-sore dikabarin tanggal 4 Desember Terus besok subuhnya ayah meninggal Tapi ayah sempat tahu Ayah sempat tahu Sempat nangis juga Sempat nangis pas sore-sore Rara bilang Ayah Alhamdulillah kakak lolos Ke Jakarta gitu Nanti bulan Januari Nanti berangkat gitu Kebetulan Rara kita tidak sendiri Karena kita langsung mendatangkan Ibu Nda Tercinta ya Kita panggil langsung ini dia Ibu Taf Yati Nanti bulan Januari Rara anak keberapa? Anak pertama Anak pertama Berapa orang? Dua orang Lagi Siko Oh Betino Siko lagi Siko Oh Pempek berapa? Bukah tanya pempek berapa Bukan padang Padang ya Oke Kalau Rara mengeri apa Mama? Ibu Ibu Kalau Ibu melihat Rara sekarang ini Sukses Sukses Dikenal banyak orang Ini gimana sih? Sini Sini Makasih tahu sebelum Oke oke Gimana sih Bu waktu sekarang Rara menjadi seorang bintang dan dikenal banyak orang Apa itu mimpi dari ibu juga sebelumnya Mama jaman bersyukur itu aja sih Bersyukur Alhamdulillah Rara bisa menjadi Anak yang baik Dan tunjukkan sama ayah bahwa dia bisa Apakah Rara menjadi seorang bintang itu sebenarnya mimpi Rara atau mimpi dari orang tuanya Sebenarnya Keinginan dari orang tuanya Keinginan ayah Karena kan waktu lidah pertama ayah kan suka nonton tuh Jadi karena kan Rara kan sering ikut Apa namanya Lomba lomba kan ya Jadi dia bilang Kak, kak coba lihat tuh Kan kayak si Lesti kayak siapa Pokoknya yang banyak ya Ayah pengen kamu kayak gitu Ayah-ayah pengen kamu seperti itu Ini Rara sama ayah Rara kalau lagi di panggung besar itu kan mimpinya ayah sebenarnya Pengen Rara menjadi bintang besar Kadang kangen gak? Tau-tau kalau ngomongin ayah tuh Rara gak pernah aku Nyesel gitu Semasa Ayah masih ada Belum bisa bahagiain Belum bisa kasih yang terbaik Beliin obat aja susah banget Tau-tau kalau ngomongin ayah